bismillah Halo semuanya kali ini saya akan jelaskan seputar slide master di powerpoint ya slide master merupakan fitur yang biasa digunakan untuk membuat tema ya yang mengatur palet warna font maupun efek-efek khusus seperti shadow efek 3d dan efek-efek lainnya ya jadi intinya di slide master kita bisa mengatur semua yang terdapat pada slide termasuk layout juga baik untuk bisa menggunakannya kita harus masuk di master view ya ada dua cara yang bisa kita gunakan yang pertama masuk lewat menu view lalu slide master ini area slide master ya klik disini untuk kembali ketampilan normal ini di tahap slide master ya oke kemudian cara kedua klik icon di bawah sini sambil menahan tombol shift kita bisa kembali ke normal view dengan mengkliknya lagi tanpa menekan shift ya oke kita masuk lagi di slide master yang pertama yang perlu teman-teman ketahui di panel sebelah kiri disini terdapat master slide dan master layout ya yang paling atas adalah master slide dan yang dibawahnya adalah master layout di master slide ini perubahan apapun yang kita lakukan akan mempengaruhi semua master layout ya semua yang dibawahnya ini ya yang disebut master layout oke saya akan menyisipkan beberapa objek di master slide ini sebagai contoh sehingga teman-teman akan melihat objek apapun yang ditambahkan disini akan berdampak pula di master layoutnya saya akan insert lewat sini ya sebagai contoh tentunya teman-teman juga bisa memasukkan gambar ya disini nanti saya akan perlihatkan teman-teman juga bisa cari background di pripik.com ya oke saya akan pilih objeknya ini dan ini oke saya atur dulu ya letaknya ini saya simpan di sudut atas sini berikan warna send to back ya agar tidak menimpa title-nya ini dibawah sini oke ingat untuk send to back ya sekarang kita lihat di master layout-nya objek yang ditambahkan di master slide tadi juga ada di master layout ya nah sekarang anggaplah kita tidak ingin objek tersebut ada di salah satu master layout ya misalkan di sini kita akan membuat layout ini agar tidak dipengaruhi oleh master slide untuk melakukan hal tersebut teman-teman cukup centang opsi head background graphic di sini ya dengan begitu master layout ini tidak akan dipengaruhi oleh master slide oke saya akan menambahkan objek di sini saya salin aja ya di sini ini saya simpan di sudut yang berlainan ini akan menjadi slide pembuka ya jangan lupa send to back oke satu lagi oke seperti itu sekarang kita lihat slide-nya ini opening slide-nya lihat semua berubah ya mengikuti perubahan yang kita lakukan di slide master masuk lagi di slide master kali ini saya akan tambahkan logo ya insert fixtures dari komputer saya oke saya akan simpan di atas sini tambahkan lagi text box oke seperti ini ya seperti tadi semua slide akan terpengaruh kecuali yang satu ini ya karena opsi head background-nya aktif kita kembali ke slide normal oke dengan begini teman-teman tidak perlu menambahkan di slide-nya satu persatu ya baik gambar ataupun objek lainnya hal ini juga berlaku jika teman-teman ingin menambahkan watermark misalkan di slide-nya oke jika teman-teman ingin menambahkan slide baru klik di sini lalu teman-teman pilih salah satu layout di sini ini logonya yang kita masukkan di master slide tadi ya terus ada objek ini juga ya jadi hal ini akan memudahkan kita ya dalam membuat slide presentasi baik kita masuk lagi di slide master di slide master ini kita juga bisa menerapkan font default ya untuk hidden dan kontennya caranya klik pada comment font di sini di sini ditampilkan font yang telah kita tentukan sendiri ya klik pada customize font di sini untuk menentukan font baru font untuk hidden-nya teman-teman pilih di sini dan font untuk body-nya pilih di sini kemudian klik save font yang telah teman-teman tentukan sendiri akan ada di sini ya lain kali jika membuat tema lagi teman-teman bisa langsung pilih di sini oke kemudian untuk varian warna teman-teman bisa tentukan lewat sini colors di sini lalu pilih varian warna yang tersedia di sini ya untuk cara menambahkan warna varian telah saya jelaskan ya dalam video sebelumnya linknya ada di deskripsi misalkan saya pilih ini ya dengan begitu varian warna baru telah diterapkan ke tema teman-teman tentunya di tampilan normal juga akan berubah ya baik saya akan perlihatkan bagaimana cara menambahkan layout baru ya saya akan simpan di layout terakhir ya lalu klik insert layout di sini layout baru telah dibuat ya kita bisa atur ukuran fontnya di sini saya kekecil ya sekarang saya akan tambahkan placeholder gambar masuk di tab slide master klik insert placeholder lalu pilih picture langsung draw aja di layoutnya tahan shift jika ingin membuat persegi ya bisa kita langsung duplikat saya duplikat lagi ya oke sekarang kita punya 3 placeholder gambar ya teman-teman bisa mengubah bentuk dari placeholder ini ya saya akan ubah menjadi lingkaran sebagai contoh ya masuk di shape format edit shape chain shape lalu pilih jenis shape yang diinginkan di sini saya akan contohkan shape lingkaran ya lihat teman-teman bisa mengubah bentuk placeholder ya menyesuaikan kebutuhan dan selera teman-teman oke sekarang saya akan gunakan layoutnya new slide ini ya layout yang kita buat tadi kita bisa masukkan 3 gambar di sini klik aja ikon gambarnya untuk memasukkan gambar kita dengan mudah memasukkan gambar ya dengan bentuk yang telah kita tentukan sebelumnya di sini saya beri judul misalkan image gallery align center teman-teman bisa atur ini di slide master juga ya oke dan juga perlu teman-teman tahu bahwa kita bisa mengatur posisi gambarnya ya menyesuaikan placeholder nya klik pada gambarnya picture format klik crop tool di sini lalu geser gambarnya seperti ini kadangkala ini dibutuhkan ya baik selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang slide number atau penomoran slide di placeholder ini akan muncul slide number ya ini bisa kita format juga sebagai contoh saya akan berikan background shape lingkaran ya misalkan saya akan simpan di sini no outline lalu ini saya pindahkan ke atas lingkarannya ini send to back dahulu lalu ini bisa kita sesuaikan ukurannya saya berikan align center intinya ini bisa teman-teman format layaknya memformat suatu text ya oke sekarang saya akan insert slide number menu insert klik slide number di sini centang slide number lalu apply to all sekarang semua slide kita mempunyai slide number ya jika teman-teman tidak ingin ada slide number di opening slide nya ini bisa teman-teman hilangin ya masuk lagi di slide number hilangin centang slide number lalu apply jadi bukan apply to all ya sekarang sudah hilang ya kecuali slide lainnya baik selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan master slide kita bisa menggunakan beberapa master slide ya dalam satu tema misalkan saya juga ingin versi gelap dari tema yang kita buat ini maka untuk memudahkan kita perlu membuat dua master slide ya teman-teman bisa langsung klik di sini untuk menambahkan master slide namun karena hanya warna dari template yang saya ingin ubah maka saya akan duplikat master slide yang telah ada klik kanan pada master slide nya lalu duplikat slide master nah ini ya master slide kedua kita saya akan langsung ubah background nya oke kemudian text nya saya berikan warna putih ini juga ya warna putih jangan lupa layout membuka juga karena kita sudah centang opsi height background nya oke kembali lagi ke tampilan normal misalkan slide ini ingin saya ubah menggunakan layout dark tadi ya teman-teman bisa langsung pilih layout dark yang dibuat tadi dengan begini kita bisa dengan mudah ya gonta ganti tema menjadi dark ataupun light setelah selesai teman-teman bisa menyimpan tema yang telah teman-teman buat dalam bentuk vortex sehingga akan mudah ya jika sewaktu-waktu kita ingin pakai saya akan cps menjadi format vortex tekan aja tombol F12 untuk mengunculkan jendela cps tab nya pilih vortex ya teman-teman bisa berikan nama temanya disini lalu set untuk menggunakan tema yang teman-teman buat tadi klik pada new ini juga berlaku jika teman-teman baru membuka powerpoint ya klik pada personal atau sejenisnya tema yang telah kita buat akan muncul disini klik pada temanya lalu klik create nah ini ya tema yang kita buat tadi isi slide-nya hanya contoh ya teman-teman bisa hapus dahulu baru kemudian menyimpannya dalam bentuk vortex seperti tadi baik cukup sekian ya tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa like share dan komen jika ada yang tidak dipahami sampai berjumpa lagi di video selanjutnya selanjutnya salamak kita pada salamak selanjutnya selanjutnya selanjutnya